Gelur, sekarang close betanya sudah dimulai. Selamat bagi yang sudah ikutan pra-registrasi. Game-nya sudah bisa di-download di Play Store. Nanti bisa ketik aja Covenant Child atau bisa klik link-nya di deskripsi. Sekarang kita coba untuk mainin game-nya. Harus di-centang semua lor, kita klik OK. Download tambahan 323 MB. Oke, saya sudah selesai mendownload datanya sekitar 323 MB. Mungkin kalau sudah di-install full itu 500 MB-an. Kita coba login with Google. Saya akan coba skip karena ini tutorial dan akan kembali kalau sudah selesai. Keluar, saya sudah coba cek beberapa menu. Dan memang game ini cukup menarik untuk dimainkan. Di sini saya sudah membangun exchange. Bangunan exchange. Nah, kenapa kita harus membangun bangunan ini? Karena setiap bangunan ini saling terhubung agar bisa kita upgrade. Contoh, kita ingin upgrade hospital. Butuh restoran level 2. Untuk bisa upgrade restoran level 2, butuh exchange bangunan level 1. Dan untuk bisa upgrade exchange, kita harus upgrade vault level 3. Jadi, nggak bisa sembarangan baru kita bisa berkembang di game ini. Dan saya yakin prosesnya juga nggak mudah. Karena saling terhubung itu tadi. Contoh, saya sudah membangun bangunan exchange. Sekarang kita coba upgrade bangunan hospital. Jangan lupa kita butuh sumber daya juga untuk upgrade bangunan-bangunan ini. Nah, sudah selesai lor. Kalau sudah upgrade, lalu kita ke bagian hospital. Kita upgrade hospitalnya. Setelah itu kita upgrade yang ini ya. Kita bisa upgrade nih. Lalu kita bisa menambahkan ruangan biar slotnya makin banyak. Jadi nanti kalau ada hero kita yang mati, kita bisa gunakan di sini biar bisa hidup kembali lor. Di hospital ini juga kita bisa membeli beberapa item untuk hero kita nanti waktu melakukan misi. Setelah itu nanti kita bisa upgrade building ini, blacksmith. Setelah itu kita bisa membangun laboratorium nanti. Kenapa kita harus bangun-bangunan ini? Agar nanti hero kita itu semakin kuat lor. Dan kita bisa cepat menyelesaikan misi-misi yang ada di sini ya. Kita coba mulai menyelesaikan misi. Oke, berhasil lor. Harusnya di sini dapat item-item ya. Soalnya kan item atau sumber daya itu kita gunakan untuk upgrade-upgrade ini. Stage 3 ternyata ya. Kita bisa dapat ini kalau ada di stage 3. Conflict area. Jadi sumber daya ini akan secara otomatis bertambah. Karena hero kita itu juga otomatis bertarung di sini. Di sini tuh levelnya. Mungkin ya saya juga masih mempelajari gamenya. Ini adalah level dari konflict area di sini. Nanti konflict area ini kalau ingin sumber dayanya bertambah banyak. Levelnya harus ditingkatkan dengan cara bertarung di sini. Tapi kalau dolor punya info lain bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Setelah itu kita bisa cek di bagian INN ini. Di sini. Tentikan hero saya yang marti itu mati waktu battle. Dan sekarang itu dalam masa penyembuhan. Sekarang kita coba redeem dulu. Kita akan dapat kode ya. Kita redeem di bagian setting lalu kupon. Setelah itu klik. Pasti aja kodenya di sini. Kita konfirmasi. Karena loading terus. Kayaknya servernya down. Servernya macet. Saya akan coba jelasin sedikit aja dulu ya. Nanti dolor bisa explore. Saya akan coba jelasin sedikit. Cara cuannya gimana di beta tes ini. Nantikan dolor redeem kodenya. Kode kupon ya. Untuk gacha. Nanti dari gacha ini dolor bisa dapat hero. Nah untuk hero nya itu dolor bisa dapat cuan kalau masuk ranking. Nah cuannya itu dimana aja. Di sini ada penjelasannya ya. Ada misi pertama. Yaitu setiap hari selama 20 minggu. Setiap harinya akan dipilih 20 player secara acak dapat 10 USD. Lalu misi yang kedua di ranking combat capacity team dan combat capacity hero. Minimal di ranking 500 besar dapat 5 BUSD. Cara ngeceknya itu dimana? Cara ngeceknya itu di bagian event. Setelah itu dolor bisa cek di battle power sama battle power hero. Ini bug nih. Harusnya di sini ada battle power apa gitu. Sama battle power apa gitu. Ada dua ya. Setelah itu ada hero juga. Ini ada ranking hero nya. Di sini ada reward nya penjelasannya nih. Nah kalau yang ini. Itu di bagian yang hero ini. Misi keempat. Hero champion player dengan hero yang memiliki power tinggi. akan dapat 200 BUSD. Total 27 player. Setelah itu ada misi kelima. Misi yang menyelesaikan chapter 1 sampai 10 chapter dapat 100 BUSD. Tapi ingat ya ini 1 player per chapter. Jadi total 10 player. Nah misinya itu yang mana? Misinya itu yang bagian ini ya. Harbour. Sayangnya di sini saya nggak bisa lihat. Karena sedang error. Tapi kayaknya tadi sudah saya rekam ya sebelum error. Nah nanti dulu cek aja di situ kan ada 10 chapter. Nanti cepet-cepetan siapa yang menyelesaikan chapter itu pertama kali. Akan dapat reward 100 BUSD. Setelah itu ada misi hunting field sama war field. Ini player nya total cuma 2. Jadi nggak usah diikutin. Setelah itu ada misi menyelesaikan misi harian sama share post di sosial media. Nanti ada target tersendiri. Dapat item di dalam gamenya. Misi harian itu yang ini ya. Nanti selesaikan aja misi ini Dolor bisa dapat item di dalam game. Untuk menyelesaikan semua misi ini. Agar Dolor bisa dapat reward. Di misi pertama itu udah dikasih tahu. Di sini kita harus mengkonekkan dompet kita. Jadi di sini sudah ada tombol wallet Dolor. Masukkan saja alamat ETH atau BSC nya ya. Nanti pakai metamask. Contoh di sini. Contoh di sini saya akan coba masukin alamatnya. Pakai jaringan ETH atau BSC sama saja ya. Nanti alamatnya sama. Di sini dipasti aja. Kayak gini kita konfirmasi seperti ini lor. Nah kalau sudah masukin nanti selesaikan aja semua misi-misinya yang tadi saya sebutkan. Yang penting gaca aja biar hero nya makin kuat. Setelah itu Dolor bisa upgrade di bagian hero. Nanti di upgrade skill. Atau upgrade gear. Atau upgrade statusnya. Nanti saya akan update secara berkala untuk event-event nya. Yang penting Dolor mainin aja dulu. Cara mainnya kayak gitu. Tapi Dolor harus tahu masih banyak bug. Contoh di sini saya tadi udah bangun beberapa bangunan. Tapi sayangnya gak terlihat ya. Harusnya di sini terlihat. Tapi ya itu tadi karena ada bug. Terus di sini kalau menyelesaikan misi wallet. Akan dapat item, dapat hero, dan lain-lain. Ini belum hadiah praregistrasi ya. Dan nanti selesaikan aja dengan memasukkan kupon yang dikirim di email. Kalau masih bingung tonton lagi aja videonya. Kalau punya pertanyaan tinggalkan jajahnya di kolom komentar. Kalau punya review lain atau punya info lain tinggalkan juga jajahnya di kolom komentar. Sekian maturnuan lor. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.